Intro Assalamualaikum salih-salihah Bertemu kembali dengan guru Di pembelajaran matematika Kelas 6 Pada pertemuan Ke 25 MI Stikoma Sambas Purbalikan Bagaimana kabar salih-salih hari ini? Semoga salih-salih semua Dalam keadaan sehat Dan sudah siap mengikuti Pembelajaran matematika pada hari ini Sebelum guru melanjutkan Pembelajaran pada hari ini Mari kita membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Semoga salih-salihah Masih ingat Apa saja yang kita belajar ini Pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya Kita sudah mempelajari Mengenai Cara membuat diagram lingkaran Betul Sebelum-sebelum masih ingat Apa saja Bentuk-bentuk dari diagram lingkaran Atau jenis-jenisnya? Ya, ada dua jenis Yang pertama Adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen Yang kedua Diagram lingkaran dalam bentuk derajat Ada diagram lingkaran dalam bentuk persen Satu lingkaran penuh Itu berjumlah 100 persen Pada diagram lingkaran dalam bentuk derajat Satu lingkaran penuh Itu berjumlah 360 derajat Diingat kembali Diingat kembali Nah, kemudian Salih-salihah masih ingat Kita pernah belajar mengenai Menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan Kemudian Masih ingat ya Bagaimana langkah-langkah Cara menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah perbandingan? Menggunakan apa? Iya Kita menggunakan Tanya sama rumus Ya, jadi yang pertama kita tentukan pertanyaannya Apa yang ditanyakan pada soal? Kemudian Untuk yang kedua Kita tentukan persamaan Sama Atau Apa yang diketahui di soal? Kemudian Yang terakhir Kita tentukan rumusnya Ayo Diingat kembali Nah, pada materi pada pertemuan hari ini Yaitu Mengenai membaca diagram lingkaran Ya, jadi kemarin kita sudah membuat diagram lingkaran Pada pertemuan hari ini Kita lanjutkan Membaca diagram lingkaran Untuk membaca diagram lingkaran Nanti ada kaitannya dengan perbandingan Ya, jadi salih-salih Jangan dilupakan materi-materi sebelumnya Karena akan selalu berkaitan Ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini Setelah menyimak video pembelajaran Kalian nantinya diharapkan Dapat membaca data yang disajikan dalam diagram lingkaran dengan teliti Agar kalian lebih paham Bugura akan memberikan dua buah contoh Yang pertama merupakan contoh soal untuk diagram lingkaran dalam bentuk persen Yang kedua dalam bentuk derajat Kita mulai untuk contoh yang pertama Nah, coba salih-salih perhatikan diagram lingkaran berikut ini Nah, disitu ada diagram lingkaran mengenai Mata pelajaran kesukaan Ada IPA, Bahasa Indonesia, Penjaskes, dan Matematika Kemudian disitu sudah tertulis berapa persen-berapa persennya ya Jadi ada Bahasa Indonesia 30%, Penjaskes 40%, dan Matematika 10% Nah, ada satu yang belum diketahui disitu berapa persennya Yaitu mata pelajaran IPA Nah, untuk yang ditanyakan disitu Yaitu jika jumlah seluruh siswa ada 40 anak Maka berapakah siswa yang gemar mata pelajaran IPA dan Matematika? Ya, jadi Yang disini kita ketahui bahwa jumlah seluruh siswa Pada diagram tersebut itu adalah 40 anak Kemudian, apa yang ditanyakan disitu? Yang ditanyakan adalah Banyaknya siswa yang gemar IPA dan Matematika Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu persen IPA dan persen Matematika Untuk persen Matematika, kita sudah tahu disitu ya 10% Sedangkan untuk yang IPA, masih belum kita ketahui Maka, kita cari terlebih dahulu berapa persen tasel dari mapel IPA Ya, caranya Ingat, dalam satu lingkaran itu berjumlah 100% Sehingga disitu diketahui bahasa Indonesia 30%, penjas ke 40%, matematika 10% Untuk mencari persen tasel IPA tinggal 100%nya kita kurangkan dengan seluruh persen tasel yang diketahui disitu ya Jadi, persen tasel IPA sama dengan 100% dikurangi 30%, dikurangi 40%, dikurangi 10% Ya, coba kalian bisa hitung hasilnya yaitu 20% Kita sudah mendapatkan persen tasel IPA 20% ya Guru tuliskan disitu persen tasel IPA-nya 20% Sekarang kita selesaikan soalnya Ingat, tadi guru mengatakan di awal bahwa soal mengenai diagram ikatan ini berkaitan dengan perbandingan Ya, jadi caranya sama dengan cara saat kalian mencari perbandingan Tanya sama rumus ya Jadi, untuk tanya Apa yang ditanyakan disitu? Ya, IPA dan Matematika Banyak siswa yang menyukai IPA dan Matematika Sehingga kita tuliskan tanya Sama dengan jumlah persen tasel dari IPA dan Matematika Ya, IPA-nya 20% Kita tambahkan dengan Matematikanya Yaitu 10% Sama dengan titik-titik Karena itu yang akan kita cari Kemudian, langkah yang kedua Cari sama persamaannya Atau apa yang diketahui disitu Ya, yang diketahui disitu apalah? Iya, jumlah seluruh siswanya Karena jumlah seluruh siswanya Maka itu sama saja dengan 100% Ya, ingat Jika yang diketahui jumlah seluruh siswa Jumlah seluruh pada diagram lingkaran Maka nilainya adalah 100% Maka kita tuliskan sama-sama dengan 100% Berapa nilai dari 100% disitu? Ya, nilainya adalah 40% Karena jumlah seluruh siswanya 40% Nah, kemudian kita tentukan rumusnya Rumusnya ingat Untuk mencari rumus Ya, kita tinggal membuat pecahan Dari tanya dan sama Yang ditanyakan disitu 20% ditambah 10% Maka jumlahnya 30% Per samanya 100% Dikalikan dengan apa yang diketahui disitu Yaitu 40% Ya, kemudian tinggal kita hitung Kita boleh cari-cari disitu ya Rumusnya 30% dan 100% Menjadi 3 persepuluh Kali 40 Kita selesaikan Menjadi 12 Jadi, banyak siswa yang gemar Mata pelajaran IPA dan Matematika Sebanyak 12 siswa Paham ya? Salih-salihah Untuk soal cerita diagram lingkaran Dan bentuk persen Sekarang untuk contoh yang kedua Guru akan mencontohkan Bagaimana cara membaca Diagram lingkaran Dalam bentuk derajat Ingat Dalam diagram lingkaran Satu lingkaran penuh Ada 360 derajat Kita simak Contoh yang kedua Coba Salih-salihah Perhatikan diagram lingkaran Yang merupakan hasil Panen Pak Haji berikut ini Ya Jadi Pak Haji disitu Palen kacang Jagung, singkong, padi Dan kedelai Ya Nah Jika jumlah panen seluruhnya 240 kg Maka berapakah Kilogram banyak panen Kedelai Pak Haji itu Ya Jadi yang ditanyakan adalah Panen kedelainya Disini diketahui Bahwa kacang adalah 45 derajat Kemudian Pada bagian jagung Kita lihat disitu Ada tanda siku-siku Jika ada tanda siku-siku Artinya Berapa derajat? Iya 90 derajat Ya Ingat segitiga siku-siku Jadi segitiga siku-siku Besarnya 90 derajat Jadi Setiap ada tanda siku-siku Artinya Sudutnya 90 derajat Ya Kemudian disitu Di bagian singkong Diketahui 60 derajat Padi 135 derajat Nah Yang belum diketahui itu adalah Kedelai Yang ditanyakan Kebetulan yang ditanyakan disitu Yang belum diketahui Ya Jadi kita cari terlebih dahulu Besar derajat Kedelai Sama seperti persen tadi Ya Bedanya Kalau pada derajat Ingat Totalnya 360 derajat Bukan lagi 100 Ya Jadi untuk mencari kedelai Kita kurangkan seluruhnya Ya Disitu Derajat Kedelai 360 derajat Dikurangi 45 derajat Dikurangi 90 derajat Dikurangi 60 derajat Dikurangi 135 derajat Hasilnya adalah 30 derajat Ya Kita tuliskan kembali Disitu Seperti itu Nah Sekarang Sama seperti tadi Kita menggunakan Tanya Sama rumus Ya Kita tentukan bersama Yang ditanyakan disitu Panen Kedelainya Berapa Ya Jadi kita tuliskan Berapa derajat Bagian dari Kedelai Tadi kita sudah cari Yaitu 30 derajat 30 derajat Sama dengan titik-titik Karena itu yang kita cari Kemudian Apa yang diketahui disitu Atau untuk Melengkapi bagian sama Yang diketahui adalah Seluruh jumlah Panen Pak Haji Yaitu 240 Karena seluruhnya Maka jumlah derajatnya Adalah 360 derajat Ya 360 derajat Itu Bernilai 240 Kilogram Kemudian rumusnya Sama Kita menentukan rumus Atas Perbawah Kali sampingnya Ya Jadi 30 per 360 Kali 240 Ya Kita Hitung seperti biasa Kita corek-corek Ya Kuguru corek 30 dengan 360 Menjadi 1 per 12 Kita kalikan dengan 240 Kuguru corek 240 dengan 12 Menjadi 20 Jadi Banyak Panen Kedilai Pak Haji Adalah 20 Key Program Ya Paham Saris-Salehan Semoga Saris-Salehan Dapat memahami Apa yang Guru jelaskan Tadi Agar Saris-Salehan Lebih Paham Lagi Guru sudah Menteriakan Evaluasi Yang Saris-Salehan Bisa kerjakan Di link Google form Yang akan Guru kirimkan Bersama dengan Link video Pada hari ini Silahkan Dapat Dikerjakan Sendiri Secara Mandiri Semoga salih-saliha menjadi lebih paham lagi mengenai materi diagram lingkaran pada hari ini Nah, salih-saliha mari coba kita simpulkan bersama apa yang sudah kita belajar pada hari ini Kita sudah belajar mengenai diagram lingkaran, cara pembacanya Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal untuk diagram lingkaran tadi? Yang pertama, kita cari terlebih dahulu persen atau derajat pada bagian yang belum diketahui tadi Kita cari terlebih dahulu persen atau derajat Kemudian, kita tentukan pertanyaan Kita menentukan pertanyaan, tanya apa yang ditanyakan di situ Kemudian setelah itu kita tentukan persamaan Lalu yang terakhir tentukan rumus Langkah-langkah itu sama seperti saat kita mengerjakan soal perbandingan Nah, diingat kembali Kemudian, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita Pada hari ini Bu-bu-bu ingin berpesan kepada salih-saliha Jangan lupa untuk selalu sholat lima waktu Kalau bisa ditambah dengan sholat sunahnya Sholat duha, sholat tahajud Kemudian, jangan lupa selalu bahwa tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar Atur waktu kalian dengan baik Kemudian, selalu jerga kebersihan dan kesehatan Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bahagia Untuk salih-saliha semua Untuk mengakhiri pembelajaran kita Pada pertemuan hari ini Mari kita membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih salih-salih-saliham Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh